Seorang pelaku Jambret, Rizky Hidayat, 29, ditemukan tewas di Kali Cengkareng Drain, Jakarta Barat. Rizky melompat ke Kali Usai melakukan aksi penodongan dan dikejar masa. Akhirnya pelaku dapat diketemukan oleh tim SAR pada hari ini Minggu, tanggal 22 September 2019 jam 18.15 waktu Indonesia Barat dalam keadaan meninggal dunia. Ujar Kapolsek Cengkareng Kompol H. Hoiri dalam keterangan tertulisnya. Minggu, tanggal 22 September 2019. Petugas kemudian membawa jenazah Rizky ke Rumah Sakit Polri. Kramat Jati, selanjutnya dibawa ke RS Kramat Jati untuk dilakukan fair. Katanya, menurut Hoiri, Rizky sebelumnya melakukan aksi penjambretan di sebuah biskop aja 88 jurusan selipi. Namun aksi pelaku ketahuan dan dikejar masa, beberapa penumpang mengejar pelaku sambil berteriak. Jambret, sehingga pelaku merasa panik dan kabur. Karena merasa terkepung, pelaku mencoba meloloskan diri dengan cara menceburkan diri ke Kali Cengkareng Drain. Diperkirakan pelaku tenggelam Monsiur Tuturnya sebelumnya diberitakan. Rizky dilaporkan tenggelam di Kali Cengkareng Drain, Jakarta Barat karena nekat melompat ke Kali setelah melakukan aksi penodongan dan dikejar. Masa, menurut informasi Satpol PP, pelaku penodongan dan penjambretan, dia dikejar masa lalu terjun ke Kali. Kata petugas DIN Pemadam Kebakaran Jakarta Barat, Widi, saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 22 September tahun 2019. Widi mengatakan peristiwa itu terjadi pada Sabtu, 21.09. Malam Monsiur setelah mendapatkan laporan, petugas Damkar serta BPBD DKI Jakarta langsung datang ke lokasi untuk melakukan pencarian. Namun, pencarian dihentikan pada Minggu Dini hari pukul 030 waktu Indonesia Barat. 0 Azir Sampai jumpa di video selanjutnya.